Halo teman-teman pecinta binatang, musang merupakan binatang mamalia yang sudah banyak dipelihara oleh kalangan penghobi maupun peternak. Jenis musang peliharaan ada banyak sekali, mulai dari musang akar, musang bulan, musang belang, musang albino, ataupun musang pandan. Semua jenis musang menurut wikipedia adalah termasuk sejenis binatang karnivora atau pemakan daging. Akan tetapi bagi saya musang adalah binatang omnivora atau pemakan segala, sebab dia bukan hanya memakan daging-dagingan akan tetapi bisa juga memakan buah-buahan serta biji-bijian. Untuk jenis musang pandan, sebenarnya binatang ini bisa memakan apa saja asalkan dia doyan. Namun kita tahu tidak semua makanan memiliki kandungan serat lemak, protein, serta nutrisi yang sama. Maka untuk membeli makanan yang bisa membesarkan atau menggemukkan tubuh si musang, kalian perlu mencari jenis pakan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi gisinya. Nah inilah makanan yang cocok diberikan kepada musang agar bisa menjadi cepat gemuk dan menjadi obesitas. 1. Daging, Kepala, dan Ceker Ayam Ketika si musang sudah menginjak umur 3-5 bulan ke atas, kalian dapat memberinya asupan makanan berupa daging ayam, seperti kepala ayam, ceker ayam, dan lain-lain. Karena daging ayam sangat baik untuk pertumbuhan tubuh musang, dengan keundungan protein dan lemak yang tinggi, serta kalsium yang mampu memberikan kestabilan pada tubuh musang, serta mengontrol kadar kolesterol dan tekanan darah pada si musang. Sebelum diberikan kepada si musang, daging, kepala, serta ceker ayam yang ada, saya sarankan agar direbus terlebih dahulu tanpa menggunakan bumbu apapun. 2. Buah-buahan Jenis makanan musang yang kedua ini berfungsi sebagai penyeimbang tubuhnya, supaya tetap sehat meski si musang sendiri sedang mengalami obesitas. Buah yang tepat untuk dijadikan sebagai tambahan, makanannya adalah pisang serta papaya. Hal itu karena buah pisang mengandung protein, lemak, serta vitamin A yang baik untuk menjaga kesehatan mata dan kulit. Serta terdapat vitamin B6 dan vitamin E yang baik untuk kegebalan tubuh. Selain itu, pisang juga terdapat sat besi dan kalsium yang bermanfaat untuk membentukkan tulang. 3. Susu dan Vitamin Susu merupakan minuman yang paling baik untuk musang. Susu bisa memenuhi kebutuhan gisi serta kalsium, maka berikanlah minimal 2 atau 3 kali dalam seminggu. Jika gisi telah tercukupi, maka si musang akan lebih aktif dalam bergerak dan tidak lesu. 4. Nasi Sebenarnya untuk nasi hanya dijadikan sebagai menu salingan saja, agar supaya ada variasinya bisa kalian tambahkan dengan kecap atau daging. Sebagai suplemen tambahan, bisa kalian berikan skot emulsion pada malam hari karena bisa menambah berat badan sekaligus memperbaiki nafsu makannya. Itulah keempat makan musang agar bisa cepat gemuk, tetapi sehat. Sekian saja video saya kali ini. Jangan lupa berikan subscribe, like, dan berikan komentarnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.